Indikator peningkatan mutu pelayanan Puskesmas yang menjadi penilaian dalam lomba Puskesmas kali ini adalah unit kesehatan masyarakat yang diantaranya meliputi pelayanan kesehatan lansia, kesehatan jiwa, kesehatan olahraga, kesehatan gigi masyarakat, dan kesehatan kerja. Sedangkan upaya kesehatan perseorangan meliputi pelayanan rawat jalan, jalan umum, dan jalan gigi, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan laboratorium. Melalui lomba Puskesmas ini akan diuji berapa besar capaian yang sudah dilakukan Puskesmas selama ini. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat kelungkung dengan kriteria penilaian yaitu administrasi, unit kesehatan masyarakat atau UKM, dan upaya kesehatan perseorangan atau UKP. Tentu dalam lomba ini kan dicari yang terbaik. Oleh sebab itu, tentu nanti harapan saya dari tim penilai, di samping menilai juga langsung dipinyalat. Yang jelas, kami di Kabupaten Kelungkung, di bidang kesehatan, komitmen kami jangan ditanya lagi. Komitmen kami jangan ditanya lagi, pertama dari segi inovasi. Ketua rombongan tim penilai yang juga merupakan seorang kabit pelayan kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. KD Iwan Darmawan menyatakan kekagumannya atas capaian pembangunan 5 tahun belakangan di Kabupaten Kelungkung. Tidak hanya pembangunan infrastruktur, namun juga pembangunan fasilitas kesehatan dan SDM di dalamnya. Dengan adanya lomba Puskesmas berprestasi ini, nantinya kalau reakreditasi Puskesmas Dawan 1 ini nanti bisa menjadi Puskesmas terakreditasi parikunan. Kalau itu berhasil ya, kalau itu berhasil jadinya Dawan 1 itu menjadi kelopor di wilayah Kelungkung. Tujuan dari Puskesmas berprestasi ini tentunya adalah memberi pelayanan. Yang disampaikan Bapak Bukati tadi, memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita. Kabupaten Kelungkung telah menjadi Kabupaten Kota Kedua di Bali yang melakukan Universal Health Coverage atau UHC dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk masyarakat Kelungkung, baik di Puskesmas maupun di rumah sakit. Budi Krista, Pompas Dewata.